Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama ini ya bersama saya ya Bungsaker Bungsaker yang suka mengamati sepak bola ya kita akan mengumumkan atau menginformasikan bahwa tim Dewa United mengebrak di putaran kedua ini ya dengan merekrut latih sekelas Eropa dan pemain yang fantastis sebelum ke Dewa United ya jangan lupa ya Bungsaker disini untuk menginformasikan update buat sepak bola jadi jangan lupa ya didukung dan bisanya kalau bisa berkomentar ya di bawah jadi Dewa United ini sangat sekali memberikan gebrakan di dunia sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pelatih yang sekelas dunia ya juga pemain sekaliber Egy Maulana pikri juga Dewa United ini tak lupa juga membawa pelatih sekaliber kelas dunia juga di Eropa ya Zan olde Rikring sebagai head coach untuk Dewa United nanti ya semoga nih dengan hadirnya pelatih-pelatih kelas dunia yang hadir di Liga Indonesia menambahkan aura yang sangat positif bagi sepak bola Indonesia mantap bukan main-main ini dari pemain Oh pemain lagi pelatih ya pelatih ini Zan olde Rikring dengan riwayat yang sangat mentereng pernah melatih ayat Amsterdam sebagai asisten pati FC Porto dan head coach dari Galatasaray Liga Turkiya pernah menangani sekelas Lukas Podolski di sana dan Steader dari Belanda yang paling mengejutkan adalah Egy Maulana pikri yang gabung dengan Dewa United dengan status bebas transfer ini menjadi hal yang paling mengejutkan di sepak bola nasional karena Egy setelah melanglang buana di Eropa kini kembali ke dalam negeri untuk bergabung dengan Dewa United namun dari Dewa United titik dipastikan Egy akan leluasa meningkatkan permainan Egy Maulana pikri dengan pelatih sekali berkelas Eropa dan dunia semoga Egy meningkat lagi performanya ke top performa kembali ya jadi kita bisa dukung aja Egy Maulana pikri berkiprah di Liga Indonesia yang terpenting kelas permainannya tetap sama ya di Dewa United semakin banyaknya pelatih kelas Eropa dan dunia yang masuk ke sepak bola Indonesia akan semakin meramaikan dunia sepak bola dan meningkatkan kemajuan sepak bola Indonesia dan untuk para sporter nih ya terakhir nih satu hal yang harus dipastikan dukung latim anda dengan kreativitas kreativitas dan sportivitas tentunya terima kasih hai hai